hai oke teman-teman hari ini gue pengen nge-review tas wastebag gue wastebag punya gue baru beli di Tokopedia ini menurut gue bagus jadi gue pengen sharing ke kalian ini tas waste bag ini merknya snapback snapback gold nih menurut gue nih anjir keren banget tulisannya gold jadi pada saat gelap dia tulisannya kuning sendirian keren ini original gue beli langsung di official official store snapback di Tokopedia ini kebetulan lagi ada diskon kalau nggak salah 60% ya sekarang harganya 86 ribuan apa 89 gitu nggak nyampe 100 ribu ini menurut gue atas ini sangat praktis dan fungsional banget dipakai juga enak makanya gue pengen share ke kalian jadi barang kali kalian pengen dengan pengen punya apa atau lagi bingung nyari tas apa sih yang pas buat naik motor nah menurut gue tas wastebag kayak gini karena bentuknya enggak begitu gede dan enggak mengganggu pada saat kita nyetir pada saat trading kita enggak mengganggu dan yang paling penting pada saat trading itu dia mudah untuk kita ngambil HP mudah ngambil duit mudah ngambil tiket dan lain-lain ini kompartemennya sangat-sangat simpel dan sangat mudah dijangkau makanya gue demen banget ini dipang dan dipakai juga nyaman ya karena ini ini talinya lebar men tanya lebar nanti gua kasih unjuk foto saat dipakai talinya lebar jadi dia Hai talinya lebar jadi dia gak ngampang lorot ketika kita pakai di samping itu enggak gampang lorot karena kan ini nanti misalnya kita isi HP atau duit kartu ATM KTP dan lain-lain jadinya dia enggak gampang lorot karena dia lebar ini bahannya bener-bener gokil ya ini ada pegangannya juga nih jadi kalau kita lagi jalan bisa dipegang gini atau ditaruh di bahu sebelah enggak diselempangin ini juga bisa ini apa namanya nih sambungannya ini materialnya nggak usah ditanyain lagi karena wastebag ini apa snapback ini merek lama juga ya karena kan dia sebelumnya terkenal topinya tuh topi hip-hop topi baseball topi golf topi riding sepeda dia ada semuanya ini dia bikin tas menurut gue sangat unik tulisannya emas tuh makanya gue demen banget tuh snapback original anjay gokil nanti gua kasih kunci ke kalian gimana penampakannya gimana kelihatannya ketika dipakai berdiri ketika dipakai naik motor nanti gua kasih kunci ke kalian untuk gambaran buat kalian aja ini ada di 100.000 ya karena kan HP kita kurang lebih lebarnya selebar duit 100ribuan nah kurang lebih segitu dah lebar ya ini mungkin bisa ditumpuk dua HP di sini Hai kemudian jumlah kompartemennya ada dua coy tuh satu kecil yang satunya besar dan yang besar dia red slatingnya agak sembunyi di dalam sini tuh jadinya dia aman enggak gampang diraih orang kemudian di red slatingnya juga ada karetnya nih buat penanda doang buat narik-narik karena di red slating ini kecil doang besinya nih nah red slatingnya juga kualitasnya gua nggak tahu ya kualitasnya bagus apa enggak tapi menurut gua ini bagus dan dia lembut buat di seleret seleretin gini apa sih bahasanya nih enak tuh dan jahitannya rapih rapih sekali nggak ada bekas-bekas benang disini semua finishingnya rapih nah gitu benang nah kalau gua di kompartemen depan gua isi tuh duit-duit parkir sisir ya kan taruh BPJS STNK KTP nah disini buat duit-duit yang gede dan ada HP gua taruh sini juga gua naruh di treceh di depan duit kertas di belakang sini jadi HP aman dari benturan-benturan benda keras nggak lecet finishingnya bener-bener rapih memuaskan banget nggak kelihatan apa ya orang lihat juga wah Hai unik nih Wah keren nih gitu walaupun sebenarnya gua beli ini bukan buat dinilai orang ya gua beli ini karena memang dia simpel dan menurut gua keren gitu doang satu tas berbagai manfaat inilah dia waistback dari snapback kurang lebih seperti ini kalau sedang dipakai naik motor kalau sedang kita pakai berdiri kurang lebih kayak gini kawan-kawan di nilai sendiri bagaimana Apakah bagus Apakah biasa aja Apakah modelnya bikin kalian mual-mual ya tolong dimaafkan kampret Hai claims Сейчас beauha Keep 6 6